Pembangunan tol Transjawa dari Probolinggo hingga Banyuwangi menghadapi tantangan besar, terutama karena trase jalan yang harus melewati Taman Nasional Baluran dan pusat latihan tempur marinir TNI AL di situ Bondo. Ada kekhawatiran bahwa pembangunan ini bisa mengganggu ekosistem dan keamanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK meminta agar tol dibangun secara elevated sepanjang 20 km untuk melindungi satwa liar, tetapi ini akan meningkatkan biaya konstruksi hingga 10 triliun rupiah. Selain itu, rekayasa buka-tutup jalan tol diperlukan saat latihan militer untuk menjaga keamanan. PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi-JPB hanya menyanggupi pembangunan tol elevated sepanjang 2,6 km di atas Taman Nasional Baluran. Bukan 20 km seperti yang diusulkan KLHK, karena biaya yang sangat tinggi. Membangun tol sepanjang itu dianggap sangat mahal dan sulit untuk mengembalikan investasi. JPB memahami kekhawatiran terkait dampak lingkungan, terutama terhadap satwa di TN Baluran. Sementara itu, Kepala Balai TN Baluran menekankan pentingnya menjaga kesimbangan antara pembangunan dan konservasi dan mengusulkan agar tol dibangun secara elevated untuk melindungi satwa dan ekosistem. Pembangunan tol Probolinggo Banyuwangi menghadapi tantangan tambahan dengan adanya menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau Sutet 500 KVA di terase jalan tol, khususnya di Seksi 3 Python Besuki. Relokasi menara Sutet ini memiliki risiko tinggi, terutama karena posisinya dekat dengan PLTU Python, Objek Vital Nasional. PTPP Persero TBK sebagai kontraktor melakukan mitigasi risiko dengan proteksi lereng dan bekerja sama dengan subkontraktor spesialis serta berkoordinasi dengan PLN. Proyek ini juga membabat lahan hutan perhutani dan membelah bukit sehingga dilakukan uji lingkungan berkala dan pembuatan tampungan air untuk hewan di sekitar lokasi. Pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi diharapkan membawa dampak ekonomi positif bagi daerah, terutama dalam meningkatkan arus penumpang, logistik, dan kegiatan bongkar muat di Banyuwangi. PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelindo Multiterminal SPMT akan mendapatkan manfaat besar dengan pelabuhan Ketapang dan pelabuhan Tanjungwangi sebagai pusat utama penyeberangan dan logistik. ASDP memprediksi kenaikan tiga kali lipat dalam trafik penyeberangan, sementara SPMT melihat potensi peningkatan arus kendaraan dan orang kelombok serta peningkatan pengiriman logistik dari wilayah timur Indonesia. Kedua perusahaan merencanakan peningkatan fasilitas dan infrastruktur untuk mengakomodasi pertumbuhan ini, termasuk penambahan ruang tunggu kendaraan dan perbaikan akses jalan ke pelabuhan. Nah, itulah tantangan tol probo wangi tahap 2 di mana dilema antara perlindungan satwa dan kepentingan ekonomi. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya! Dan ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.